Intro Peringatan Hari TBC Sedunia yang jatuh pada 24 Maret 2019, Dinas Kesehatan bersama para penggiat kesehatan sekabupaten Mimika menggelar seminar TBC dengan mengusung tema Saatnya Mimika Bebas TBC mulai dari saya dan kamu. Dari temuan kasus TBC di kabupaten Mimika, sampai saat ini jumlah kasus TBC sudah mencapai 1.732 kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Renol Ubra, dalam seminar tersebut mengungkapkan pengendalian TBC di kabupaten Mimika sesuai rencana aksi daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati No. 18 tahun 2017 ada tiga indikator kunci, yaitu cara penemuan kasus TBC, mengukur tingkat keberhasilan pengobatan dan kolaborasi penanggulangan TBC dan HIV. Dirinya menambahkan untuk Kabupaten Mimika, pengobatan TBC sudah mencapai 75 persen walaupun masih terkendala obat-obatan TBC. Pengendalian TV di Kabupaten Mimika sesuai dengan rencana aksi daerah yang mengungkapkan oleh Peraturan Bupati No. 18 tahun 2017 hanya ada tiga indikator utama atau indikator kunci yang pada tahun ini harus ditahui. Yang pertama adalah bagaimana penemuan kasus. Target minimalnya adalah 100 persen, 100 persen berarti total coverage. Yang ketiga adalah success rate atau tingkat keberhasilan pengobatan pasien TV. Yang kekini adalah bagaimana kolaborasi antara pasien TV atau penanggulangan TV dan HIV. Hanya juga di dalam percanaan sedayaan. Secara kesemuan, penemuan kasus TV di Kabupaten Mimika itu lebih dari 100 persen. Kalau tahun 2017 penemuan kasus TV-nya 117 persen, pada tahun 2018 ada 161 persen. Artinya bahwa ini masih menjadi persoalan besar. Tetapi kemudian dari kasus-kasus yang ditemukan, kalau dalam standar perayanan minimal Kemenkas menetapkan minimal 90 persen pasien TV diobati sampai sembuh, di Mimika laporan yang paling dirilis oleh Bidas Kesehatan itu adalah mencapai 75 persen. Artinya aku masih ada GF. Tetapi persoalan terbesar kami saat ini adalah yang pertama angka lost to follow up itu lebih dari 10 persen. Kementerian Kesehatan menetapkan tidak boleh lebih dari 5 persen. Dampak hari ini adalah kasus TV resisten. Jadi obat-obat TV ini ini menjadikan dalam perbesar saat ini di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Sukur-sukur di Papua yang secara konsisten melaksanakan ini adalah di Kabupaten Mimika. Mewakili Bupati Mimika, Asisten 3 Seda Mimika Inyoman Putu Arka mengungkapkan penanggulangan penyakit di masyarakat telah dilakukan melalui program germas secara nasional termasuk di Kabupaten Mimika. Yaitu dengan peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta beberapa poin lainnya yang diharapkan dapat mengurangi jumlah penderita TBC di Kabupaten Mimika. Telah memulai pula dengan gerakan masyarakat itu sehat atau germas dengan kegiatan utama yang dilakukan adalah satu, peningkatan aktivitas fisik, dua, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, tiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan isi, lima, peningkatan kualitas lingkungan, dan keenam, peningkatan edukasi hidup sehat. Germas ini didukung penerbapannya mulai pendekatan keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penderita penyakit TBC. Dr. Moses Untung sebagai salah satu dokter dari tujuh dokter yang meraih penghargaan dengan komitmen program TBC terbaik tahun 2018 di Kabupaten Mimika mengatakan untuk penanganan di puskesmas dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dalam unit layanan dan berperan aktif dalam meningkatkan penjaringan TBC pada semua pasien yang berkunjung dan melakukan screening tanda dan gejala TBC. Di puskesmas terutama karena bagaimana kemudian kita meningkatkan penjaringan kerjasama dalam unit layanan atau bagaimana kemudian unit layanan yang ada dengan puskesmas ini di dalam melakukan kegiatan penjaringan berproses pada semua pasien yang berkunjung dengan aktif melakukan screening tanda dan gejala dengan cara sederhana seperti ini itu bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap pedemuan kasus tanda-kanda pasien masyarakat sepingin demikian. Dalam peringatan hari TBC sedunia tersebut juga diberikan penghargaan kepada puskesmas dan rumah sakit terbaik di Kabupaten Mimika yang diserahkan langsung asisten tiga sedam Mimika Inyuman Putu Arka mewakili Bupati Mimika. Harapannya mudah-mudahan tim-timi dari puskesmas Maburjai semakin kompak dan dapat menggulang piala lebih banyak lagi. Strategi apa sih yang dipakai di tahun gini? Strategi yang kami lakukan itu kolomerasi kami berkerjasama antar tim kekompakan dan kita menjalin kerjasama dengan poli-polisi. Tim Liputan Papua MCTV